Di TKPG 76 dan lokasi Lomsor di kawasan desa Cijedil, Cianjur, Jawa Barat. Kami akan tahu apakah Presiden akan memberikan keterangan persenya di sini, apakah akan kembali melanjutkan aktivitas apapun peninjauannya. Republik Indonesia, Joko Widodo. Pagi hari ini saya kembali ke Kabupaten Cianjur, Kepulauan Cijedil, Cianjur, Jawa Barat. Setelah dua hari yang lalu dari Kasa ke sini, saya ingin memastikan bahwa proses evakuasi berjalan dengan baik. Ini yang pertama, karena kita tahu di sini masih ada 39 yang belum ditemukan. Di satu titik saja, 39 yang belum ditemukan. Sehingga proses evakuasi menjadi prioritas saat ini. Kita konsentrasi, konsentrasi untuk evakuasi. Dan yang kedua, saya juga ingin memastikan bahwa logistik di lapangan terdistribusi dengan baik. Makanan, obat-obatan, logistik semuanya terdistribusi dengan baik. Termasuk juga kekurangan tenda yang ada. Tadi ada juga keluhan air juga. Karena memang ini titiknya banyak. Sehingga butuh waktu untuk mendistribusikan. Saya ingin memastikan itu semuanya segera terdistribusi. Bapak, terkait layanan kesehatan, Bapak. Kenapa pada kemati ada 39 yang belum ditemukan, Pak? Penggalanya apa saja, Pak? Ya, karena kondisinya curam, masih hujan, dan masih ada gempa susuran. Tanahnya lapir, sehingga perubah hati-hati ya. Tapi tadi Menteri PAU tidak mengeritakan belajarannya yang sudah terbiasa. Melakukan cut and pay, saya rasa ini bisa segera dikerjakan. Bapak, ingin sampai hari ini mungkin ada proses evakuasi, ada evaluasi apa, Pak? Saya beri lapangan semuanya, nanti setelah selesai saya baru ini akan ada evaluasi yang akan saya sampaikan pada seluruh jajaran. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.